Selamat datang di channel Novel Oficial. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10K subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku. Bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7061. Pot hitam. Jangan bicarakan itu. Harvey York menghela nafas. Melihat dari apa yang terjadi tadi malam. Chen Tiangang akan bertarung denganku. Sampai akhir. Selanjutnya. Aku khawatir dia akan mengendalikan gelombang orang untuk menyerangku. Kecuali saya mengambil inisiatif untuk meninggalkan Jie Cheng. Menyerahkan tiga. Paula Langit dan Bumi. Dan kemudian menyerahkan identitas saya sebagai perwakilan. Dari Liga Seni Beladiri Negara Besarha. Kalau tidak. Aku takut hal-hal ini tidak akan ada habisnya dan tak terbendung. Selamanya. Dao Bai Feng memandang Harvey York dan berpikir. Lalu apa yang akan kamu. Lakukan. Jika kamu ingin pergi. Aku bisa mengirimmu pergi. Harvey York menggelengkan kepalanya dan berkata. Tujuan saya untuk datang ke. Jie Cheng belum selesai. Apa yang harus saya lakukan. Dan Chen Tiangang berpikiran sempit. Yang menunjukkan bahwa dia tidak cocok. Untuk menjadi penguasa kota perbatasan. Kota perbatasan sangat penting bagi negara besarha. Saya tidak terlalu tertarik. Dengan posisi penguasa kota perbatasan. Tetapi saya berharap penguasa setidaknya. Akan menjadi orang yang dapat melayani negara dan rakyat. Mendengar kata-kata Harvey York. Warna aneh melintas di mata burung Phoenix. Putih. Dan kemudian dia tersenyum dan berkata. Jika kamu membuat pilihan seperti. Itu. Aku pasti akan mendukungmu. Namun. Setelah kejadian ini. Chen Tiangang pasti akan membuat penilaian lain. Tentang kekuatanmu. Lain kali dia melakukannya. Dia tidak akan pernah sopan. Tetapi akan langsung. Mengirim master kelas berat. Atau. Cara yang lebih menjijikan akan digunakan. Harvey York berpikir dan tiba-tiba berkata. Tujuan pertama dari penduduk pulau. Tadi malam ini seharusnya adalah membunuh Zhang Ningxue. Kan. Dao Bai Feng mengangguk. Dan kemudian sedikit tertegun. Seolah-olah dia. Memperhatikan sesuatu. Zhang Ningxue juga menghentikan sumpit di tangannya. Dan wajahnya sedikit jelek. Jika dia tidak membunuhmu dan aku. Membunuh Zhang Ningxue berarti bahwa. Pihak lain seharusnya tidak ingin menyelesaikan kamu dan aku dengan cara kekerasan. Tapi mereka perlu menggunakan cara yang lebih cerdas. Misalnya. Kasus ketidakadilan. Harvey York mengetuk sumpitnya dengan ekspresi bijaksana di wajahnya. Zhang Ningxue. Karena dia telah menyelidiki kematian Chen Rensuan. Begitu dia. Meninggal. Dapat dipastikan bahwa pembunuhnya juga yang membunuh Chen Rensuan. Ini adalah kejahatan pertama. Dan kecurigaan dapat dituduhkan ke saya. Tetapi. Tidak dapat dikonfirmasi 100%. Tapi begitu ada kejahatan kedua. Maka dia bisa mengkonfirmasi kesalahanku. Bahkan. Atas nama kebenaran. Dia mengirimku langsung ke penjara. Jadi. Selain Zhang Ningxue. Mereka juga harus membunuh satu orang lagi. Berbicara tentang ini. Harvey York sedikit menyipitkan matanya dan memuntahkan. Sebuah nama untuk waktu yang lama. Menara Yuhai. Haina. Awalnya. Itu adalah pilihan terbaik untuk menempatkan cukup bukti bagi dirinya. Sendiri dengan membunuh Chen Kekke. Namun. Chen Kekke adalah adik Chen Tiangang sendiri. Tidak peduli sejahat apapun. Dan gilanya Chen Tiangang. Dia tidak akan membunuh adiknya sendiri. Hanya untuk. Bunuh diriku. Jadi di bawah premis ini. Pilihan terbaik adalah Haina. Lagi pula. Kedua belah pihak tidak hanya memiliki konflik saja. Tetapi juga identitas. Haina tidak tinggi atau tidak rendah. Yang terbaik adalah menggunakannya sebagai. Pemborosan. Sementara Harvey York menyimpulkan semua ini. Di jalan lingkar yang berjarak. Puluhan mil dari rumah Zhang. Haina menginjak pedal gas mobil dengan gila-gilaan saat. Ini. Dan wajahnya penuh dengan kengerian. Baru saja. Sekretaris di samping Chen Kekke muncul dan memintanya untuk menulis. Surat untuk menuduh Harvey York dan Dao Bai Feng. Namun. Dalam proses penulisan surat. Haina menemukan bahwa orang-orang ini. Membawa obat tidur. Bab 7062. Serangan balik anjing. Haina tidak bodoh. Jadi dia mengerti segalanya saat dia melihat obat tidur. Apa yang diminta sekretaris Chen Kekke untuk ditulis jelas bukan surat keluhan. Tetapi catatan bunuh diri dalam arti sebenarnya. Dan catatan bunuh diri ini. Ditambah dengan kematiannya. Sudah cukup untuk. Menarik Harvey York dan Dao Bai Feng ke dalam pusaran air. Haina sangat jelas tentang ini. Karena dia telah melakukan hal serupa dan. Memperlakukan orang lain sebagai pion. Namun. Dia sama sekali tidak ingin menjadi pion di tangan orang lain. Dan. Menggunakan hidupnya untuk memainkan permainan catur seperti itu. Jadi di tengah surat itu. Haina membuat alasan untuk pergi ke kamar mandi dan. Ingin menenangkan diri. Namun. Dari jendela. Dia melihat seseorang mulai menghias beberapa jejak di luar. Dan menghapus beberapa jejak. Dia pintar dan sadar akan bau kematian. Jadi dia mengertakan gigi dan melompat. Keluar jendela. Dan langsung masuk ke mobilnya dan pergi. Sekretaris Chen Keke sudah lama mempersiapkan. Saat Haina melarikan diri. Banyak mobil bergegas keluar dari kegelapan. Dan meraung dengan amarah yang tak. Terkatakan. Kulit kepala Haina mati rasa. Dia tahu betul bahwa di dunia ini. Begitu orang-orang. Chen Jiago ingin membunuhnya. Dia hampir tidak punya cara untuk hidup. Tapi dia tidak mau mati seperti ini. Dia memiliki real estate di luar negeri. Mordu dan Walsing. Dia masih memiliki puluhan juta di rekening banknya di Swiss. Tidak peduli apa yang dia lakukan. Tidak peduli ke negara mana dia pergi. Dia dapat. Dengan mudah menjalani paru kedua hidupnya. Jadi dalam hal ini. Haina yang belum menikmatinya. Tentu tidak mau mati seperti ini. Dia mengendarai mobil ke jalan raya Huanhai dan menelpon Chen Kekke adalah. Satu-satunya harapan yang tersisa. Sayangnya. Di sisi yang berlawanan telepon atau. Sibuk. Haina menjadi semakin putus asa. Dia masuk ke akun WeChat rahasia dan mulai mengirim pesan suara ke Chen Kekke. Putri Chen. Jawab teleponnya dengan cepat. Anda harus tahu bahwa saya telah setia kepada Anda selama 10 tahun. Terakhir. Dan saya telah menerapkan semua instruksi Anda. Bagaimana kamu bisa meninggalkanku seperti ini. Putri Chen. Anda telah mengambil setidaknya 70% atau 80% dari pendapatan. Gedung Yuhai selama bertahun-tahun. Apalagi yang tersisa selain titik naik dan. Turun. Tolong. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kamu bisa melakukan apapun yang. Kamu mau. Jika kamu ingin aku menjadi saksi. Aku akan menjadi saksi. Jika kamu ingin aku. Menfitnah Dao Bai Feng. Aku akan melakukannya. Tapi kamu harus menyelamatkan hidupku. Jika kamu tidak meninggalkan hidup ini untukku. Aku akan memberitahukan semua. Hal itu. Pada tahun-tahun itu. Bagaimana kamu dan Tuan Chen membius Tuan Mudama. Yuan. Pada tahun-tahun itu. Bagaimana Anda memberitahu Gao Tianyuan untuk. Menyerang dan membunuh pengusaha kota demi Tuan Chen. Juga. Saya juga bisa mempublikasikan kebenaran tentang kematian Chen. Ren Suan. Ini semua dikatakan olehmu. Putri Chen. Ketika kamu datang kepadaku untuk. Minum. Kamu berkata secara tidak sengaja pada saat mabuk. Aku mendengar semuanya dengan jelas. Dan aku merekamnya dengan pena. Rekaman. Kamu membuatku merasa lebih baik. Aku masih anjingmu. Tapi jika kamu tidak membiarkanku merasa lebih baik. Aku akan mati bersamamu. Pada saat ini. Haina semakin gila. Dan setiap suaranya memiliki rasa histeria. Jelas. Apakah dia memohon belas kasihan atau mengancam. Dia pada akhirnya. Berusaha menyelamatkan hidup kecilnya. Bab 7063. Seperti anjing mati. Sayangnya. Meskipun suaranya sudah terkirim. Pihak yang berlawanan selalu. Dalam keadaan menolak. Tanda seru merah-merah tua membuat Haina berteriak terus-menerus. Di mobil yang dikejar di belakang. Seseorang membuka sunroof dan. Mengeluarkan anak panah. Ketika panah otomatis meleset keluar. Ia langsung membombardir lubang. Besar yang dalam di tanah. Guntur Zenzi. Alat pembunuh seni bela diri. Lei Zenzi. Melihat ini. Haina tahu bahwa Chen Kekke pasti sudah memberikan perintah. Kematian. Jika mereka belum membunuhnya. Mereka tidak akan pernah menyerah. Dan jika dia ingin hidup dan hidup dengan baik. Dia khawatir dia hanya bisa. Menemukan orang lain untuk membantunya. Memikirkan hal ini. Haina berkendara ke persimpangan lain di jalan tol. Kuan Hai dan menuju ke arah di mana Zhang Fu berada yang tidak jauh. Melihat rute mengemudi mobil Haina telah berubah. Wang Wenbin tampak. Acuh tak acuh di belakangnya di dalam kabin Land Cruiser yang menderu. Sebagai salah satu lengan kanan dan lengan kiri Chen Tiangang saat ini. Chen. Kekke memintanya untuk membunuh seseorang. Dia pasti akan melakukan yang. Terbaik. Belum lagi. Chen Kekke masih menjadi cahaya bulan putihnya. Dia hanya tidak bisa menyangka bahwa akan sangat merepotkan untuk. Membunuh seseorang. Jika Chen Kekke tahu bahwa segala sesuatunya membuat keributan begitu. Besar. Itu akan mempengaruhi citranya di benak Sang Dewi. Memikirkan hal ini. Wang Wenbin mengeluarkan topengnya dan memakainya. Pada saat yang sama. Dia melambaikan tangannya untuk mempercepat. Pengemudi. Bagaimanapun. Turunkan Haina sebelum dia tiba di tujuannya. Dan ketika dia menyadari bahwa mobil itu mulai berakselerasi. Haina menjadi semakin panik. Baginya. Dia harus menyelamatkan hidupnya apapun yang terjadi. Jadi. Kalaupun Haina tidak pandai mengemudikan. Dia harus menjadi inkarnasi dewa. Mobil saat ini. Wow. Melihat Haina langsung menginjak pedal gas sampai batas. Dan dalam. Prosesnya. Dia bahkan tidak menginjak rem. Pada saat ini. Wajah Wang Wenbin. Berubah secara dramatis. Cepat. 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 Bagaimanapun kamu tidak bisa membiarkan dia pergi ke rumah Zhang. Itu adalah wilayah dari tujuh tuan leluhur. Meskipun keluarga Wu Dangzang tidak pernah memiliki nilai eksistensi yang. Kuat. Masalahnya adalah bahkan Chen Jiago tidak akan memasuki keluarga. Zhang secara terbuka di siang bolong. Karena begitu ini terjadi. Konsekuensinya tidak akan tertahankan bagi. Mereka. Kemarahan tujuh tuan dapat menghancurkan banyak orang. Mendengar hal ini. Seorang pria dengan cepat mengeluarkan senjata api dari. kursi belakang mobil dan mulai menembak mobil di depannya. Tapi meskipun begitu. Tidak ada cara untuk menghentikan rasa takut dan. Kepanikan itu untuk sementara waktu. Ada pun lezenzi yang tidak bagus dalam hal akurasi. Mereka pasti tidak. Akan menyianyikannya saat ini. Akhirnya. Ketika mobil Haina melaju menuruni jalan tol Huan Hai dan. Kecepatan melambat. Peluru utama senjata api tiba-tiba mengenai ban mobil di depannya. Mobil bergetar hebat saat ini. Meskipun kecepatannya tetap tidak berubah. Seluruh bodi mobil berputar dan terbang keluar. Pada saat ini. Mobil Land Cruiser tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung. Menginjak pedal gas dan menjatuhkannya. Boom. Dengan suara keras. Bagian depan berguling. Dan akhirnya bertabrakan. Dengan gunung di depannya. Bensin mengalir keluar dari tangki bahan bakar saat ini. Dan Haina. Yang. Berdarah dari kepalanya. Meraih ponselnya dan terhuyung-huyung keluar dari. Kursi pengemudi. Pada saat ini. Haina dalam keadaan sangat memalukan. Tidak hanya kepalanya. Yang berdarah. Tetapi pakaiannya sangat berantakan. Dan tubuhnya penuh. Dengan bekas luka. Yang terlihat sangat suram. Dia akhirnya keluar dari mobil. Tetapi pada saat dia ingin berdiri. Dia. Menemukan bahwa kakinya patah dan dia tidak bisa berdiri sama sekali. Dia. Hanya bisa seperti anjing mati. Bab 7064. Langka dan berharga. Haina. Sang Putri. Ingin kamu mati di jam tangan ketiga. Siapa yang bisa. Menahanmu sampai jam tangan kelima. Bukankah bagus untuk pergi ke jalan dengan wajah yang layak. Melihat Haina. Yang sangat suram saat ini. Wang Wenbin menghela nafas. Lalu mengeluarkan senjata api peraknya. Mengarah ke dahi Haina dari jauh. Dan. Hendak menarik pelatuknya. Boom. Pada saat kritis ini. Land Rover Rang Rover berwarna gelap bergegas keluar. Dari satu sisi dan menabrak Land Cruiser dengan kejam. Mobil Land Cruiser bergetar. Dan saat berikutnya hampir berguling. Wang Wenbin. Yang membidik Haina. Kehilangan konsentrasinya dengan. Senjata api di tangannya dalam sekejap. Segera. Kelompok mereka keluar dari mobil dengan bingung. Meskipun. Mereka masih memegang senjata api di tangan mereka. Mereka sudah lama. Kehilangan momentum kemenangan yang baru saja mereka miliki. Secara khusus. Wang Wenbin. Sebagai salah satu generasi kedua Jie Cheng. Tidak pernah dirugikan seperti ini. Pada saat ini. Seluruh tubuh Wang Wenbin gemetar hebat karena marah. Bajingan mana yang berani melakukan ini padaku. Aku harus. Rumput. Sebelum dia selesai memarahi. Wang Wenbin melihat Tuan Ma Yuan di kursi. Pengemudi tersenyum padanya. Dan kemudian menginjak pedal gas lagi. Melihat Land Rover Rang Rover menabrak seperti ini. Wang Wenbin. Memiliki dorongan untuk langsung menarik pelatuk untuk menembak Tuan Ma Yuan di tempat. Tapi jejak alasan terakhir masih membuatnya menekan dorongan hati itu. Bagaimanapun. Dia tahu betul bahwa meskipun Tuan Ma Yuan tidak kompeten. Dia adalah murid tertutup dari penguasa Jie Cheng sebelumnya. Begitu sesuatu terjadi pada Tuan Ma Yuan. Dao Bai Feng memiliki alasan. Untuk membalas dendam secara terbuka. Saat itu, Chen Tiangang pasti akan mendapat efek tidak baik ketika dia ingin menjabat. Jadi apapun yang terjadi, dia tidak bisa menyentuh Tuan Ma Yuan saat ini. Tapi kalau tidak bergerak bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Pada saat ini, Wang Wenbin sengaja mengarahkan tembakan ke kaca spion. Land Rover Rang Rover dan langsung menarik pelatuknya. Bang! 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 Suara keras keluar. Dan Tuan Ma Yuan langsung ketakutan menggigil dan dengan cepat menginjak rem. Melihat Tuan Ma Yuan begitu ketakutan. Wang Wenbin mencibir. Senjata. Api di tangannya diarahkan ke Haina. Siap untuk langsung menarik pelatuknya. Dan mengirimnya ke jalan untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Bang! Pada saat kritis ini, Tuan Ma Yuan, yang sedikit ketakutan, mengertakan gigi dan mengeluarkan senjata api dari mobil dan membidik ke depan langsung. Menarik pelatuknya. Akurasinya sangat buruk sehingga dia hanya mengenai pintu Land Cruiser. Namun, serangan balik Tuan Ma Yuan yang tiba-tiba membuat Wang Wenbin memiliki firasat buruk di benaknya. Jika Tuan Ma Yuan selalu berakting dengan gaya ini, Wang Wenbin pasti tidak akan takut sama sekali. Tapi kuncinya Tuan Ma Yuan selalu pengecut. Dan seorang pengecut yang berani menarik pelatuknya harus sepenuhnya. Yakin bahwa dia tidak akan menderita kerugian dalam konfrontasi ini. Memikirkan hal ini, Wang Wenbin memiliki semacam tebakan dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya pada saat berikutnya dan membawa orang-orang di sekitarnya langsung ke mobilnya. Ayo pergi! Dengan perintahnya, Land Cruiser mulai dengan cepat dan pergi dengan tergesa-gesa. Hampir bersamaan dengan saat Wang Wenbin pergi. Jendela Kopilot Land Rover Rang Rover perlahan terbuka. Harvey York duduk tegak dan meregangkan pinggangnya dan berkata dengan Lemah! Apakah orang itu sudah pergi? Jika sudah pergi, Ayo turun! Kakak York! Apakah kamu melihatnya? Aku membuat mereka takut. Tuan Ma Yuan sangat bersemangat. Aku berhasil! Aku benar-benar berhasil! Jelas! Pengalaman seperti itu sangat berharga bagi Tuan Ma Yuan. Bab 7065 Siapa yang akan datang? Setelah menyimpulkan tujuan dan rencana Chen Tiangang, Harvey York berpikir untuk menyelamatkan Haina. Bukan betapa pentingnya Haina. Tetapi setelah menyelamatkannya, dia tidak hanya bisa membuat Chen Tiangang dan Chen Kekejijik. Tetapi juga membuat rencana sempurna mereka dikacaukan secara langsung. Selain itu, Harvey York percaya bahwa begitu rencana mereka berturut, turut gagal. Bahkan jika keteguhan hati Chen Tiangang sekokoh besi, mungkin akan ada waktunya untuk runtuh. Oleh karena itu, Harvey York sudah meminta Tuan Ma Yuan untuk mengirim seseorang untuk memantau Haina. Dan kemudian terjadilah adegan barusan. Yang paling penting adalah bahwa hanya dengan membiarkan Haina mengalami hidup dan mati sekali dan bekerja keras untuk mempertahankan nyawanya sendiri. Haina dapat sepenuhnya bekerja sama dengan pertanyaannya. Pada saat ini, Harvey York membuka pintu dan berjalan ke sisi Haina. Seluruh tubuh Haina lemas di tanah. Dan pendarahan itu membuatnya gemetar. Dan bahkan napasnya menjadi lemah dan tidak terdengar. Harvey York menyipitkan mata padanya sejenak sebelum dia berkata kepada Tuan Ma Yuan pergi dan turunkan kotak P3K di dalam mobil. Lalu panggil ambulans. Saat berbicara, Harvey York mulai memberikan pertolongan pertama untuk Haina. Meskipun dia bukan seorang dokter. Karena dia telah berada dalam perang. Dia dapat dianggap memiliki pengetahuan yang jelas tentang hal-hal ini. Segera, cedera Haina untuk sementara distabilkan. Ditambah dengan hubungan antara desakan energi internal Harvey York. Kesadaran Haina juga agak pulih sampai batas tertentu. Ketika dia melihat bahwa orang yang menolongnya sebenarnya adalah Harvey York. Ekspresi Haina menjadi semakin rumit. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia tidak bisa mengatakan. Apa-apa pada akhirnya. Jelas. Ada sedikit permintaan maaf darinya kepada. Harvey York. Dengan santai. Matanya hampir tanpa sadar tertuju pada ponselnya. Lalu. Dengan cepat memalingkan muka. Perilakunya yang agak disengaja dan tanpa disadari membuat senyum Harvey. York muncul di wajahnya. Karena dari detail ini. Terlihat mungkin ada banyak hal di dalam ponselnya. Kemudian. Harvey York menyambung kembali tulang patah di kaki Haina. Untuk mencegahnya menjadi lumpuh. Rasa sakit yang hebat membuat Haina pingsan. Setelah membiarkan Tuan Mayuan mengatur pekerjaan medis dan keamanan. Untuk Haina. Harvey York mengambil ponsel di tanah dan kemudian masuk ke. Dalam mobil. Lebih dari 10 menit kemudian. Harvey York kembali ke rumah Zhang. Melihat Harvey York berlumuran darah. Dao Bai Feng sedikit tertegun. Lalu. Bergegas mendekat dengan cepat dan berbisik. Apa yang terjadi? Bagaimana saya mendengar bahwa ada kecelakaan mobil di jalan raya? Kamu tidak terluka. Kan. Juga. Apa yang salah dengan Haina itu? Apakah dia berani muncul di depan kita? Saat berbicara. Dao Bai Feng dengan cepat mengulurkan tangan dan. Menggenggam denyut nadi Harvey York. Setelah menyadari bahwa denyut nadi. Harvey York stabil dan tidak ada yang salah. Dao Bai Feng menarik nafas. Panjang. Harvey York merasakan sentuhan tangan yang lembut. Pada saat ini. Dia. Tersenyum dan berkata. Jangan khawatir. Saya yakin saya akan baik-baik saja. Darah di tubuhku bukan milikku. Tapi darah Haina. Ada pun Haina. Saya telah memberinya pertolongan pertama. Dan saya telah. Menghabiskan beberapa nafas internal untuk melindungi hatinya. Dia seharusnya tidak mati. Dan dia akan segera sadar. Saya juga meminta Tuan Mayuan untuk menghubungi keluarga Zhang untuk. Mengatur pengawalan. Salah satu dari tujuh keluarga leluhur. Keluarga Wu Dang Zhang. Yang. Mengawalnya. Agaknya orang-orang itu tidak berani melakukan apapun jika. Mereka menginginkan hidupnya lagi. Kan. Mendengar ini. Dao Bai Feng mengangguk sedikit. Lalu berbisik. Apakah kamu. Melihat siapa pembunuhnya. Bab 7066. Siapa yang menyelamatkanmu. Tidak perlu melihat. Bukankah kita sudah tahu jawabannya. Harvey York mengangkat bahunya. Kemudian. Dia mengambil ponsel dari sakunya dan menyerahkan ponsel milik. Haina kepada Dao Bai Feng. Dao Bai Feng sedikit tertegun. Setelah mencoba beberapa kali. Dia membuka. Kunci kata sandi ponselnya. Pada saat ini. Layar dialog WeChat muncul di ponsel. Titik seru merah di layar. Membuat Harvey York dan Dao Bai Feng sangat jelas bahwa ini jelas bukan. Percakapan biasa. Setelah Dao Bai Feng mengklik tombol putar. Ekspresi Harvey York dan Dao. Bai Feng sedikit berubah. Secara khusus. Ekspresi Dao Bai Feng. Dari awal tenang. Segera menjadi. Sangat dalam. Dan napasnya juga sedikit pendek. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya sambil menghela. Nafas. Namun. Ini juga normal. Masalah di Jie Cheng sangat rumit. Sekarang saya. Tahu beberapa kebenaran. Tetapi saya juga bisa menebak sendiri. Pukul 6 sore. Di rumah sakit swastazang. Haina. Yang telah. Menyelesaikan operasi. Bangun setelah obat bius menghilang pengaruhnya. Dia menutupi kepalanya yang sakit dan mengucapkan beberapa kata dari. Kedalaman tenggorokannya untuk waktu yang lama. Air. Apakah ada air? Segera. Seseorang mengeluarkan kapas dan mengoleskan sedikit air ke. Bibirnya. Tindakan seperti itu tidak bisa memuaskannya. Tetapi itu bisa menjernihkan. Pikirannya. Segera. Matanya yang agak linglung mulai fokus. Ketika dia melihat langit. Langit putih. Matanya penuh dengan warna-warna aneh. Bagaimana situasinya? Di mana dia? Apakah dia sudah mati? Setelah itu. Haina segera teringat bahwa dia melarikan diri. Kengerian besar. Antara hidup dan mati membuatnya secara tidak sadar duduk dan ingin. Melarikan diri. Tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa berbaring di tempat tidur tanpa bergerak. Dengan ekspresi. Putus asa di wajahnya. Kecuali kakimu. Kamu memiliki sebelas tulang rusuk yang patah. Dan kamu akan mati kapan saja. Untuk menyelamatkan hidup Anda. Kami menggunakan tiga tim medis untuk beroperasi pada saat yang bersamaan. Dan ini juga gratis. Kamu harus bersyukur. Juga. Sebaiknya kamu tidak bergerak sekarang. Kalau tidak. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Mendengar suara acu-ta'acu itu. Haina kaget. Lalu tanpa sadar melirik. Sosok urus di satu sisi. Saat dia mengenali identitas Harvey York. Wajah Haina sangat pucat. Dia secara tidak sadar ingin menghindarinya. Tetapi dia tidak bisa. Melakukannya. Dan dia tahu betul bahwa Harvey York jelas merupakan orang yang. Seharusnya tidak dia hadapi saat ini. Lagi pula. Harvey York berdiri di seberangnya. Chen Kekke akan ingin bunuh dirinya. Nama keluarganya adalah York. Bisakah dia menyelamatkan dirinya tanpa syarat? Tidak ada orang baik seperti itu di dunia. Apa? Apakah kamu sangat takut padaku? Karena aku menamparmu beberapa kali sebelumnya. Apakah kamu harus berlutut di tanah dan meminta maaf? Harvey York tersenyum pada Haina dan terlihat sangat acu-ta'acu. Namun. Ekspresi acu-ta'acu seperti itu jatuh ke mata Haina. Yang. Membuatnya menggigil. Faktanya. Kamu tahu siapa yang ingin membunuhmu. Akulah yang menyelamatkanmu. Bukankah seharusnya kamu merasa bersyukur kepada penyelamatmu. Mendengar ini. Haina terdiam. Meskipun dia menyadari bahwa hidupnya benar-benar diselamatkan oleh. Harvey York. Dia secara naluriah tidak mau menerima fakta seperti itu. Bab 7067. Siapa yang kamu benci? Dalam kognisi Haina. Mengapa Harvey York dan Daobai Feng tidak mendengarkan kata-kata. Mereka sendiri dan memukul wajah mereka sendiri ketika mereka berada di. Gedung Yuhai. Jadi bagaimana saya bisa jatuh ke titik ini? Ribuan kesalahan. Itu semua salah bajingan ini. Sepertinya aku menyelamatkan serigala bermata putih kali ini. Aku bekerja keras untuk menyelamatkan hidupmu. Aku juga membayar untuk membawamu ke sini. Tapi bagaimana denganmu? Tatapanmu menatap saya tidak jauh berbeda. Dengan melihat musuh ayahmu. Harvey York mengambil sebotol minuman vitamin sesuka hati. Setelah membukanya. Dia memasukkan sedotan ke dalam mulut Haina. Apa? Pada titik ini. Tidakkah kamu berani membenci orang-orang yang ingin membunuhmu. Tapi taruh kebencianmu padaku. Apa? Apakah menurutmu jika aku menyelamatkanmu? Aku tidak akan membunuhmu. Atau menurutmu Chen Keke lebih menakutkan dariku. Berbicara tentang ini. Harvey York menghela nafas samar dan berkata. Tidak heran dunia mengatakan bahwa orang baik tidak hidup lama. Dan itu akan dirugikan 10.000 tahun. Jika setiap orang yang diselamatkan sama denganmu. Aku tidak tahu bagaimana menulis kata syukur. Jadi bagaimana bisa ada perbuatan baik di dunia di masa depan. Jika tingkat moral Jie Cheng menurun. Kamu adalah pelakunya. Mendengar kata-kata sarkastik Harvey York. Haina mengertakkan gigi dan. Berkata. Itu semua kamu. Itu semua karena kamu. Jika bukan karena untukmu. Jika bukan untukmu. Harvey York menebak pikirannya dengan benar. Dan klik langsung itu membuat Haina malu dan marah. Dan bahkan ada lebih. Banyak kebencian. Tut-tut. Itu isyarat membenciku. Dari adegan ini. Kamu sangat setia pada Chen Keke. Kamu juga memiliki banyak tulang punggung. Sayang sekali bahwa tindakan melarikan diri di bawah alam sadar untuk. Menyelamatkan hidupmu mengkhianati pikiranmu yang cermat. Mungkin ada orang suci akhir-akhir ini. Tapi itu jelas bukan aku. Harvey York terlihat bercanda. Meskipun aku menyelamatkanmu. Aku tetap melindungimu dan menjamin. Bahwa kamu tidak akan terluka. Tapi pada akhirnya. Itu tergantung pada apakah kamu layak diselamatkan. Atau tidak. Jika kamu tidak memiliki nilai ini. Jadi aku minta maaf. Aku tidak akan pernah bertengkar dengan Chen Keke. Untuk peran kecilmu. Jadi. Bahkan jika itu untuk bertahan hidup. Kamu harus membuat pilihan. Apakah kamu ingin berbalik dan pergi sekarang. Atau kirimkan saya semua bukti yang anda miliki dan apa yang anda ketahui. Lalu menjadi senjata api bagiku untuk berurusan dengan Chen Keke. Berbicara tentang ini. Harvey York berjalan ke jendela bangsal. Perlahan. Membuka jendela. Dan tersenyum tipis percaya atau tidak. Aku tidak perlu. Mengirimmu keluar. Selama aku membuka tirai sekarang dan membiarkan orang-orang melihat. Lokasimu. Kalau begitu kamu akan ditembak mati. Anda harus percaya bahwa meskipun beberapa orang tidak memiliki. Kemampuan untuk mengambil kesucian orang ribuan mil jauhnya. Mudah bagi. Mereka untuk mengambil nyawa orang ribuan mil jauhnya. Mendengar kata-kata acu-ta'acu Harvey York. Haina hanya merasa. Menyeramkan. Ditambah dengan pengalaman hari ini. Seluruh tubuh Haina terus-menerus. Gemetar. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan memiliki situasi hidup dan mati. Seperti ini. Tapi masalahnya apa yang Harvey York katakan sangat masuk akal. Namun. Akhir dari mengkhianati Chen Keke dan Chen Tiangang bahkan. Semakin suram. Tempat kematian tanpa penguburan adalah cahaya. Bab 7068. Daftar melalui teman. Meskipun ketika dia akan dibunuh. Haina memiliki sedikit lebih banyak. Pikiran untuk mati bersama Chen Keke. Dia bahkan menceritakan banyak rahasia. Tetapi masalahnya adalah dia ingat bahwa ketika rahasia-rahasia itu dikirim. Ada tanda seru merah. Artinya. Semuanya mungkin tidak terlambat. Dia tidak perlu bertengkar dengan Chen Keke. Dan masih ada kesempatan. Untuk menebusnya. Sedangkan untuk orang-orang seperti Harvey York. Menurut Haina. Ada. Beberapa orang jahat dan baik. Di antara keduanya. Dia langsung mengerti sisi mana yang bisa dan tidak. Boleh tersinggung. Jika dia menyinggung Harvey York. Dia akan ditampar paling banyak. Beberapa kali. Jika kamu menyinggung Chen Keke. Kamu akan benar-benar mati. Memikirkan hal ini. Haina menarik nafas dalam-dalam. Menunjukkan ekspresi. Hulus. Dan perlahan berkata. Tuan York. Tidak. 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 Perwakilan York. Aku mengerti apa yang kamu katakan. Dan aku tahu bagaimana mengantri. Tapi aku hanya seorang manajer gedung Yuhai. Paling-paling. Aku tahu bagaimana Chen Keke bisa memasukkan tangannya ke. Gedung Yuhai. Tapi masalahnya adalah tidak ada bukti untuk hal seperti itu. Dan bahkan jika ada bukti. Tidak ada bahaya besar bagi Putri Chen. Uang hanyalah sebuah angka untuknya. Mengenai rahasia Putri Chen yang lain. Aku benar-benar tidak tahu. Jika kamu ingin berurusan dengan Putri Chen melaluiku. Aku hanya bisa. Mengatakan aku minta maaf. Juga. Aku akan menemukan cara untuk membalasmu karena. Menyelamatkanku. Aku tidak bisa melakukannya dalam hidupku. Aku akan melakukannya di. Kehidupanku selanjutnya. Harvey York tersenyum dan berkata. Manajer Haina. Apakah ini pilihanmu. Yang bijaksana. Aku akan memberimu kondisinya terlebih dahulu. Dan kamu bisa. Memikirkannya dengan hati-hati. Jika Anda dapat bekerja sama dengan kami. Kami dapat mengatur operasi. Plastik untuk Anda. Dan kemudian mengatur Anda untuk tinggal di kota yang. Aman di luar negeri untuk memberi Anda identitas baru. Selain itu. Anda tidak perlu membayar kembali uang yang Anda dapatkan. Di gedung yuhai sebelumnya. Atas dasar ini. Saya juga akan mengatur pekerjaan yang baik agar Anda. Berkelanjutan. Jika Anda tidak ingin bekerja. Saya juga dapat membantu Anda mengatur. Identitas misterius bagi Anda untuk memindahkan kaizi dan menikah dengan. Keluarga kaya. Singkatnya. Selama Anda bersedia bekerja sama. Semuanya mudah untuk. Dikatakan. Dan semua kondisi dapat dinegosiasikan. Tentu saja. Kamu mungkin tidak percaya padaku. Tapi kamu harus percaya. Identitasku. Perwakilan dari Liga Seni Beladiri Negara Besarha. Enam kata ini mewakili kata-kata cepat seorang pria. Itu juga mewakili harapan baru Anda. Haina terlihat kusut dan rumit. Dari sudut pandang tertentu. Hal seperti itu. Benar-benar menarik. Dia juga bersedia membuat pilihan seperti itu. Namun. Citra Chen Keke dan Chen Tiangang dalam pikirannya selama. Bertahun-tahun terlalu jelas dan mengerikan. Sehingga bahkan dalam keadaan seperti itu. Dia tidak memiliki keberanian. Untuk mengkhianati pihak lain. Dia menarik nafas dalam-dalam dan membuat pilihan terakhir. Perwakilan York. Aku tahu kamu melakukannya untuk kebaikanku sendiri. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Tolong. Anggap saja aku sebagai kentut dan biarkan aku pergi. Selain itu. Aku benar-benar tidak mampu menyinggung Chen Keke. Harvey York menghela nafas dan berkata. Sepertinya ini adalah. Pilihanmu. Saat berbicara. Dia mengeluarkan ponselnya dan tersenyum ngomong. Ngomong. Aku punya kabar baik untukmu. Belum lama ini. Terompet Chen Keke. Diterapkan melalui temanmu. Bab 7069. Sangat tenang. Apa maksudmu? Haina sedikit tertegun dan sedikit tidak nyambung. Harvey York mengguncang ponsel yang Haina kenal di tangannya. Lalu. Mengklik beberapa tanda seru merah di depannya. Ketika tombol kirim ulang. Muncul. Dia cukup menekan tombol kirim. Se-pesan suara yang gagal sebelumnya dikirim dengan cepat pada saat ini. Dan. Saraf Haina. Yang sedikit mati rasa. Bereaksi pada saat ini. Dia berteriak. Ah. Harvey York. Dasar bajingan. Kamu membunuhku. Pada saat ini. Haina lupa luka di tubuhnya. Dan dia hendak melompat. Dia hampir ingin menjangkau dan mencekik Harvey York secara langsung. Karena dia tahu betul apa yang diwakili oleh pesan suara yang dia kirim. Kepada Chen Kekke. Yang paling penting adalah dia juga memberi tahu Chen Kekke bahwa dia. Memiliki pena rekaman di tangan. Ini. 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 Ini setara dengan memberi Chen Kekke tekat untuk membunuhnya. Nasib saya telah ditentukan pada saat Harvey York. Bajingan itu menekan. Tombol kirim. Bajingan. Bajingan sekali. Bagaimana bisa ada pria tak tahu malu di dunia ini. Jika matanya bisa membunuh orang. Saat ini. Haina merasa bisa membunuh. Harvey York ribuan kali. Harvey York mengabaikannya. Tetapi dengan ramah meletakkan ponselnya di. Meja samping tempat tidur di sebelah tempat tidur Haina. Lalu tersenyum dan. Berkata. Sebelum Chen Kekke mengirim seseorang untuk menemukanmu. Kamu masih punya waktu untuk memilih lagi. Kamu adalah orang yang pintar. Kamu tahu jalannya lebih dari aku. Setelah kata-kata itu jatuh. Harvey York bahkan tidak melihat Haina. Lalu. Berbalik dan berjalan keluar dari bangsal. Di luar bangsal. Ada langit yang gelap. Dengan awan samar berkumpul dan. Angin dan hujan. Harvey York perlahan membuka tangannya dan memeluk angin yang bertiup. Perang besar akan datang. Bam. Sementara Harvey York sedang menunggu perang. Berada di halaman. Chen Diago di aula yang didekorasi dengan indah. Chen Kekke dengan marah menghancurkan cangkir bunga matahari kilen. Hangguan di tangannya di tanah. Dan sama sekali tidak peduli dengan porselen. Bernilai jutaan. Setelah melakukan aksi ini. Dia memelototi Wang Wenbin dengan kepala. Menunduk di satu sisi dan mengertakkan gigi dan berkata. Nama keluargamu. Adalah Wang. Setidaknya kamu juga anggota dari tujuh master. Dan setidaknya. Kamu juga seorang master seni bela diri. Dan kamu juga memanggilmu lengan kiri dan kanan saudara laki-lakiku. Tapi bagaimana dengan hasilnya? Bunuh orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Dan. Kamu bisa dipermalukan. Dan jangan bicara tentang membunuh orang. Kamu bahkan tidak bisa. Mendapatkan surat laporan yang aku inginkan. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berguna. Yang paling penting adalah kamu juga membiarkan Haina jatuh ke tangan. Bajingan bermarga York. Apakah kamu akan memberi Harvey York sesuatu yang bisa menusukku. Secara langsung. Apakah J. Chang membesarkanmu selama bertahun-tahun hanya untuk. Membuatmu menjadi sampah. Saat ini. Chen Keke sudah tidak bermartabat lagi sebagai selebriti. Apa yang dia miliki hanyalah meludah darah yang tak terkatakan. Dia tidak pernah berpikir bahwa anak buah kakak tertuanya tidak hanya. Tidak berguna. Tetapi juga terbuang sampai saat ini. Wang Wenbin dan yang lainnya berkedut di sudut mata mereka dan ingin. Mengatakan sesuatu. Tetapi mereka tidak dapat membantahnya. Jelas. Itu semua karena ketidakmampuannya. Percuma menjelaskan ketidakmampuan seperti itu. Dibandingkan dengan kemarahan Chen Keke. Chen Tiangang di satu sisi jauh. Lebih tenang. Bab 7070. Mereka semua adalah bidak catur. Koko. Kamu tidak perlu melakukan ini. Itu bukan salah Tuan Wang. Chen Tiangang sedang menyusun strategi dan melihat segalanya melalui. Ketenangannya. Dia juga mengambil Mao Tai berusia 50 tahun yang telah diahargai selama. Bertahun-tahun. Setelah membukanya. Dia menuangkan kecangkir untuk Chen. Keke. Berharap saudara perempuannya sendiri bisa tenang pada saat kritis. Tahun ini. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa seekor anjing benar. Benar dapat melompati dinding ketika dia sedang terburu-buru. Haina memang hanya orang biasa. Tetapi dalam menghadapi hidup dan mati. Itu normal untuk mengeluarkan potensi yang cukup. Selain itu. Dia juga secara khusus berlari ke wilayah keluarga Zhang. Yang. Jelas mempermalukan kita. Meskipun Tuan Wang dan yang lainnya tidak menangani semuanya dengan. Baik. Alasan terbesar adalah mereka tidak dapat berbalik melawan keluarga. Zhang saat ini. Itu juga demi saya. Jadi jangan salahkan mereka lagi. Sekarang. Tuan Wang juga telah mengatur beberapa penembak Jitu untuk. Jongkok di dekatnya. Selama Haina menunjukkan kepalanya. Dia bisa. Membunuhnya dalam sekejap. Jadi. Masalah ini belum mencapai titik di mana itu tidak dapat diselesaikan. Pada titik ini. Chen Tiangang menghela nafas lagi dan terus berbicara. Namun. Perwakilan Yor kita tahu bagaimana cara menyelamatkan orang. Dengan sangat baik. Dia mengatur lima bangsal. Jumlah staff medis dan peralatan masuk dan. Keluar dari semua bangsal persis sama. Dan dosis obat yang digunakan sama. Dalam kasus ini. Kecuali kita dapat mengatur agar ada pengintai masuk. Sangat sulit untuk menentukan bangsal mana Haina berada. Kita bisa mempelajari trik ini di masa depan. Lagi pula. Kemampuan dia bagus. Dalam mengendalikannya. Berbicara tentang ini. Chen Tiangang tidak bisa mengatakan apakah. Ekspresinya adalah pujian atau emosi. Dia merasa sangat menyesal Harvey Yorke akan menjadi lawannya. Bukan. Lengan kiri dan lengan kanannya. Jika Harvey Yorke adalah lengan kiri dan lengan kanan di sekelilingnya. Chen. Tiangang merasa bahwa dia akan lebih cepat dan lebih sukses di masa depan. Chen keke juga tenang saat ini. Dia sedikit mengerutkan kening dan berkata. Saudaraku. Jika aku tidak salah ingat. Kita juga memiliki seseorang di Zangfu. Kan. Pada saat kritis ini. Bahkan jika ada kemungkinan mereka turut terpapar. Mereka dapat mengambil tindakan. Kematian Haina. Yang bisa menyelesaikan banyak masalahku. Jika tidak. Haina yang sadar pergi ke Departemen Keamanan Publik untuk. Melaporkan saya. Meskipun dia tidak dapat membahayakan saya. Itu cukup menjijikkan. Kita tidak memiliki kepentingan langsung untuk menghadapi Ubin seperti ini. Mendengar ini. Chen Tiangang berkata dengan ringan. Adikku tersayang. Kamu membuat kesalahan. Bukannya aku tidak ingin memulai kartunya. Tapi apakah menurutmu Haina memenuhi syarat untuk membiarkan kita. Memulai kartu truf. Dia bukan orang di lingkaran inti kita. Tapi hanya pinggiran luar. Apa yang bisa dia lakukan jika orang seperti itu jatuh ke tangan pihak lain. Yang paling penting adalah dia telah bersama kita selama bertahun-tahun. Dan apakah dia tidak akan tahu energi dan sarana kita. Diam dan melarikan diri. Kita mungkin membiarkannya hidup beberapa hari. Lagi. Tapi begitu dia mengatakan sesuatu yang tidak menguntungkan kita. Dia. Akan mengerti konsekuensinya. Jadi. Kita tidak terburu-buru. Jika kita menemukan kesempatan untuk. Membunuhnya. Kita masih bisa menggunakannya. Benar. Itu semua bidak catur. Kita harus bersabar. Chen Keke juga tenang. Saat ini. Kalau begitu aku akan. Tanpa berkata apa-apa. Ponsel Chen Keke tiba-tiba bergetar hebat. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.